Intro Aktivitas pembangunan rumah hadiah negara untuk Presiden Joko Widodo jelang purna tugas atau pensiun sebagai Presiden mulai terlihat. Tanah dengan luas sekitar 1 hektare lebih yang berada di Jalan Adi Sucipto Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar sudah mulai dibersihkan. Rerimbunan ilalang sudah dikerok dengan alat berat. Pagar juga mulai dipasang mengelilingi luasan tanah. Jalur keluar masuk armada angkut material juga telah disiapkan. Menurut Selamat Wiono, lurah desa Blulukan, aktivitas persiapan pembangunan rumah untuk Presiden Jokowi pasca purna tugas mendatang sudah mulai terlihat sejak selasa 25 Juni. Petugas Setnek juga telah menemui pemerintah desa untuk koordinasi terkait sejumlah keperluan pembangunan. Di akhir 2024, diperkirakan pembangunan selesai 50 hingga 60 persen dan diperkirakan 2025 selesai. Yang kami ketahui di waktu seminggu ini bahwa kegiatan pembangunan untuk rumah bagi Pak Jokowi yang berlokasi di desa Blulukan ini sudah ada kegiatan pemagaran di area tersebut. Kemudian kemarin dari hari selasa itu dari sekretariat negara itu sudah pulon-pulon ke pemerintah desa terkait dengan kegiatan yang akan segera dilakukan di area tersebut. Dan waktu itu dari sekretariat negara itu pohon izin terkait dengan popohonan yang ada di depan area itu ada beberapa titik yang dirasa mengganggu aktivitas keluar masuknya materialan harus kemana untuk minta izin untuk penebangan popoh tersebut. Kemarin langsung kami arahkan ke kantor PU yang ada di Kecamatan Colombo. Kemarin dari CV yang akan mengerjakan itu barangkali di 2024 ini diharapkan sudah sampai 50-60 persen ya. Karena nanti kemarin saya tanyakan, masih panjang mana sampai 2020. Presiden Jokowi bakal mendapat hadiah rumah usai ia selesai menjabat sebagai presiden pada 2024. Pemberian rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden itu diatur dalam Perpres nomor 52 tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!